Polres Banyuasin melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat neto 21.809,16 gram dan pil ekstasi dengan berat neto 3.694,03 gram di Lobby Mapolres Banyuasin pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024. Sebelum dilakukannya pemusnahan, narkotika tersebut dilakukan uji lab oleh Bitlab for Pol da Sumsel bahwa barang yang akan dimusnahkan bahwa narkotika, kemudian sabu beserta pil ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender dan dicampur dengan cairan pembersih WC. Saat pres rilis Kapolres Banyuasin mengatakan ini merupakan komitmen kami dalam rangka pemberantasan narkotika di wilayah hukum Polres Banyuasin, kami berharap seluruh Polsek bisa berkontribusi dalam pemberantasan narkotika. Kedepan kami akan terus melakukan upaya penegakan hukum bila mana ada masyarakat yang menyalahgunakan narkotika, ujarnya. Kemudian tambahnya, kepada masyarakat dalam mencegah dan memberantas narkoba sehingga hilangnya rasa kekhawatiran masyarakat terhadap kejahatan di bidang narkoba di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Johnny Carbot, melaporkan.